Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau mau mulai bisnisnya adalah pastikan dulu resep pasnya itu kayak gimana gitu ya, dan harus tahu dulu kalau mau berbisnis itu struggle-nya banyak. Iya benar, even kayak kita nggak usah sebutin lah, pasti banyak pengusaha yang ibarat kata legend. Udah dari tahun berapa, tahun berapa ini udah lama nih usaha ini, tapi sekarang rasanya udah nggak seenak dulu. Iya kan sering tuh, kebanyakan kan orang yang gitu, udah beda rasanya. Oh mungkin yang megangnya udah beda, karena turun-temurun itu tadi kan. Jadi kayak yang itu tadi, struggle pengusaha kuliner itu di kualitas kayak yang komposisi rasa yang konsisten itulah tadi. Begitu, jadi sebelum pengusaha itu, carilah dulu, latihlah dulu gitu ya Mbak ya. Iya benar, benar. Barulah berani tinggal mental pengusahanya aja lagi gitu ya Mbak, berani atau nggak? Balik-balik lagi juga ke, ya namanya rejeki kan udah diatur. Jadi kayak yang mau dapat pelanggan atau nggak, it's okay. Namanya kita pengusaha ya pasti ada untung, ada rugi. Pasti. Jadi jangan pernah takut. Jangan pikirin yang itu-itu dulu gitu ya. Maju aja dulu, jualan aja dulu gitu Mbak. Maju aja dulu, jualan aja dulu ya mengenai pelanggannya nanti insya Allah ada ya Mbak ya. Usaha dan doanya aja. Benar. Dilengkapin. Benar. Nampaknya kan sekarang itu udah banyak nih yang jualan dimsum gyoza juga. Nah, apa ciri khas yang Mbak berikan di brand Mbak sendiri? Ciri khasnya? Iya. Kalau kita itu apa ya, mungkin orang kebanyakan lebih suka di gyoza kali ya. Ciri khasnya kita itu tadi yang aku bilang di awal tanpa tepung. Tanpa tepung. Jadi sekali orang udah makan tuh kayak yang, Mbak ini apa namanya? Saya suka. Itu gyoza kak. Aku bilang kan. Oh ini yang namanya gyoza. Dalamnya apa? Daging ayam sama sayuran. Dia lebih sehat kan? Betul. Aku suka katanya kan. Nanti deh aku kasih tau temen aku biar makan disini juga. Gitu. Kalau dimsum mungkin emang udah banyak kan yang jualan. Udah banyak kan bener. Tinggal balik-balik lagi ke selera masing-masing. Nah, untuk varian-varian itu. Itu memang harus rajin banget ya gitu ya? Ngulik resep atau gimana sih kayak ada ide tiba-tiba spontan uhoi aja gitu? Kalau aku orangnya juga cepet bosen kali ya. Jadi kayak yang, wah variasinya gitu mulu. Sehari lagi ah gitu. Kita kulik lagi kayak yang. Wah kayaknya kalau misalnya divariasin sama saus ini kayaknya enak nih. Gitu ya. Gitu ya. Aku juga kemarin tuh sempet ke Lampung ceritanya. Pergi kesana di salah satu mall. Dan ada yang jualan dimsum hot plate. Jadi aku jadi kayak inspirasi juga untuk aku. Kayak yang, wah boleh nih. Di Bengkulu belum ada nih. Jadi ya udah akhirnya aku buat menu baru itu tadi. Akhirnya lahir lah menu baru ini. Dim sum hot plate. Itu dia. Nah kalau berbisnis itu juga harus konsisten kan mbak? Benar. Nah gimana sih mbak caranya untuk tetap konsisten dari 2020 sampai sekarang tetap oke tuh? Awal-awal gak konsisten ya? Ya ya. Mungkin aku konsistennya itu di awal tahun ini. Di awal tahun ini? Iya karena beberapa aku ngeliat ke belakang itu kayak banyak strugglenya. Di setahun ini aku kayak sempet juga ngedon kayak yang oh kayak ini. Tapi sayang pelanggan aku udah banyak. Ya bener. Kalau misalnya aku berhenti karyawan aku gimana? Mereka gak kerja. Mereka kasihan. Aku mikirnya disana. Jadi ada semacam tanggung jawab gitu ya? Benar. 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 Kayak yang kalau aku berhenti nanti karyawan aku kerja di mana ya? Kayak yang mereka tuh naruh harapan juga di aku gitu. Iya benar. Soalnya aku selalu nanya sama karyawan aku gimana kerja sama aku? Enak gak? Aku bilang gitu kan. Jadi ada untuk semacam evaluasi dia? Terus dia bilang mbak tuh penolongan bu mbak. Iya. Jadi kayak yang hmmm gedeh. 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 Jangan kayak gitu. Itu bilang kalau misalnya emang enak. Alhamdulillah. Jadi kayak yang ada waktu itu sempat aku tuh ngedown itu. Aku sempat berubah rasa itu tadi. Oh. Sempat berubah rasa sampai bukan rasa ya. Tekstur juga. Teksturnya sampai berubah? Sampai berubah juga. Jadi aku kayak yang salahnya dimana gitu loh. Jadi aku cari kan. Karena itu tadi loh. Kayak yang dari awal aku cuman buatnya berapa kilo. Tiba-tiba jadi banyak. Jadi banyak. Nah itu. Strugglenya disitu. Jadi kayak yang. Wah salahnya dimana nih. Harus kita koreksi cepet-cepet. Kayak gitu kan. Akhirnya di koreksi lagi. Dan buat itu jadi enak lagi. Dan Alhamdulillah. Sekarang makin banyak yang suka. Makin banyak ya. Suka tentunya. Iya. Makanya tadi tuh. Jadi pengusaha tuh kayak yang baru di. Dibilang. Enggak enak nih. Mentalnya langsung. Aduh apa gak usah jualan lagi. Pernah sempet ada. Perasaan kayak gitu tuh. Cuman balik-balik lagi kayak yang. Jangan lah mbak. Jangan berhenti. Kata karyawan aku. Kayak gitu. Jadi dari. Ya karena udah merasa ada tanggung jawabnya. Bener. Ya mbak ya. Customernya juga udah banyak. Udah banyak. Sayang. Sampai juga diteror terus kan. Mbak gak jualan mbak. Bener. Ya bener-bener. Oke. Nah. Berarti. Ketika. Sekarang kan menjadi owner. Berarti mbak yang kepalanya. Mbak yang memanage semuanya. Gimana sih mbak. Untuk menjadi seorang owner itu. Ada tipsnya gak sih. Biar. Bisa. Hakrap. Biar bisa komunikasinya baik. Dengan tim. Itu kan kuncinya ya mbak ya. Iya. Berlangsung dengan lancar nyaman semuanya sih. Aku. Mencoba untuk ini sih. Kalo aku ngeliatnya. Memanusiakan manusia aja. Hmm. Jadi kayak yang. Gimana. Enaknya kayak gimana. Jadi aku berusaha kayak bikin karyawan nyaman. Itu udah kayak gitu loh. Kalo misalnya ada sesuatu hal yang gak enak di hati. Ya omongin. Kayak gitu. Oh langsung ngomong aja gitu. Iya. Cuman kalo misalnya aku bener-bener udah kayak yang. Ternyata anak ini gak bisa diomongin. Oh. Udah kita kar. Nah. Ada yang agak bander. Cuman kalo misalnya orang masih kayak yang. Masih bisa dipertahani. Pertahani. Cuman kalo misalnya udah enggak ya. Kita kan nyarinya yang ini juga ya. Tuh. Kerjaannya baik. Kerjaannya bagus. Ya sesuai kriterinya lah. Ya benar. Itu berarti sempat juga ada pergantian tim gitu. Pernah. Pernah ada. Pernah ada. Pernah ada kejadian unik gak? Kejadian unik gimana nih maksudnya? Yang cukup membekas lah begitu. Antara mbak dan juga para tim. Oke. Ada ya. Tapi aku gak mau ceritain deh kayaknya. Oh secret ya? Ya itu secret. Oke. Pekerjaan yang lucu deh. Antara mbak dan juga para tim. Apa ya. Ya kayak kalau tiba-tiba. Kalau lucu itu hampir tiap hari kita bikin fun. Karena setiap ketemu sama pelanggan. Silahkan kakak mau apa. Jadi kami berusaha untuk membuat pelanggan itu ketawa. Ikut ketawa sama kita. Oh begitu. Always itu. Ada karyawan aku baru ini masa. Tadinya pendiem jadi gak pendiem. Kita buat gitu. Terbuka. Sisi aslinya. Ya benar. Gak boleh diem-diem aku bilang. Senyum. Senyum. Ketawa harus ketawa. Jadi tiap hari itu gimana caranya kita harus buat. Kalau kita fun. Pelanggan juga ikut fun. Betul sih. Coba kalau misalnya orang beli kita perngat-perngut. Gak akan balik lagi walaupun enak. Mbak kenapa? Salah saya apa? Pasti mikirnya gitu kan. Ini PMS ya mbak. Iya gitu. Makanya kalau setiap yang datang pasti kita ajak ketawa. Oh benar. Berarti itu salah satu trik dong? Benar. Salah satu trik? Aku kadang misalnya belum sampai ke kedai. Ada karyawan aku. Cuma karena aku apal sama pelanggan aku ini. Aku say hi lewat CCTV. Kan ada speakernya. Oh. Halo kakak. Ya udah lama gak datang. Gitu kan. Jadi mereka gak ada dada CCTV. Gimana nih suara itu? Seru itu. Jadi hal-hal kecil mungkin yang kurang diperhatikan. Benar. Mbak ya sama owner atau pelaku usaha lainnya. Benar. Itu yang penting. Yang bisa mempererat hubungan. Benar. 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 Karena komunikasi sesama tim itu sepenting itu ya. Iya. Aku selalu bilang sama tim tuh kayak yang. Layani lah pelanggan tuh selayaknya kayak temen sendiri. Jangan kayak orang asing aku bilang. Benar benar benar. Karena kan biasanya nih aku juga. Dan juga temen-temen pemirsa OP ini juga mungkin pernah merasakan. Mungkin Mbak juga. Kalau ada di satu tempat walaupun enak nih. Kalau pelayanan yang gak baik pasti kita gak akan datang lagi. Benar. Iya gak sih? Benar. Kayak Judas kayak gitu kayak ih. Pasti kita gak akan datang lagi gitu. Iya benar benar. Dan pelayanan itu. Pelayanan baik itu berarti adalah salah satu kunci usaha tetap bertahan. Benar. Jadi itu yang selalu dijaga. Benar. Tapi kalau moodnya lagi gak baik gimana Mbak? Agak tarik lepas ya. Agak tarik lepas. Berusaha untuk tersenyum aja kalau aku. Kadang aku ada bad mood juga sama karyawan mungkin ya. Ada kerjaannya yang gak beres atau gak sesuai sama apa yang aku mau. Iya. Jadi kayak tarik lepas. Silahkan kakak mau apa? Yang mana tinggal tunjuk aja. Jangan lama-lama nanti kena colong. Ini memang harus tetap hebring. Iya benar. Harus tetap terlihat ceria. Kalau pelanggan kan mana tahu kita punya masalah atau enggak. Dan gak mau tahu biasanya. Iya benar. Yang mereka tahu maunya ya dilayanin. Mereka datang pengen jajan. Aku tuh kunci juga sama pelanggan itu. Kalau bisa jangan ngecewain pelanggan. Kayak misalnya nih ada satu kejadian unik juga. Yang aku baru inget beberapa hari kemarin. Jadi karyawan aku ini melakukan kesalahan kecil sebenarnya. Dia lupa ngasih sumpit. Oh oke. Dan itu tuh dilakukan ke satu orang gak hanya sekali. Dan dia komplain. Iya. Mbak ini udah ketiga kali loh. Dibilang kayak gitu kan. Aku gak dapat sumpitnya. Tapi gak apa-apa kok. Aku pakai garpu. Even pelanggan aku tuh bilang ya gak apa-apa. Aku gak mau. Aku bilang. Mbak tolong kirimin alamat ya aku kirimin menu yang baru. Always aku. Jadi ada pertanggung jawaban. Jadi misalnya. Kak tadi aku gak mesen ini loh. Aku mesennya yang lain tapi yang dikirim salah gitu kan. Itu kan juga kesalahan dari karyawan kan. Bener kan. Jadi aku bilang gak apa-apa Kak aku kirim yang baru ya. Jadi kayak. Mbak gak apa-apa loh. Ini salahnya cuma di satu menu gitu. Oke. Baik nanti kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Di segmen berikutnya. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana. Teteplah bersama kami. Alvinia berlampas di sini.